Semangat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Saya Albinir Syagian, sekarang berada di Geosait Sipisur di Kabupaten Humbang, Hasudutan. Dan di belakang saya ini sekarang, ini adalah Muara yang masuk ke wilayah Kabupaten Tapanli Utara. Karena di belakang sana, di bagian bukit di belakang sana itu adalah Huta Ginjang. Dan ini pulau yang di tengah ini, yang ini adalah Pulau Sibandang, salah satu pulau di Danau Toba ini. Jadi di Danau Toba ini ada beberapa pulau, yang paling besar seperti yang kita tahu adalah Pulau Samosir yang di sana. Di kejauhan sana itu adalah Pulau Samosir, dan ini adalah Pulau Sibandang. Pulau Sibandang, dan yang di bawah ini adalah Muara. Dan dari Muara ini bisa terus menepi Danau sampai ke Bakara di sebelah sana. Bakara di sebelah sana, dan ini sekarang di belakang saya ada pemandangan yang indah sekali, bagaikan rajutan, anyaman, keindahan Danau Toba ini luar biasa. Dan di sebelah sana, di belakang sana, jauh di sana, di arah Balige, arah Porsia di sebelah sana. Dan di sana adalah Kemarong. Dan di sebelah sana itu, di Pulau Samosir itu adalah Onan Runggu. Onan Runggu, dan di balik sana itu tentunya adalah Tomok atau Tuktuk. Dan di ujung sana, di kejauhan sana kelihatan pusuk buhit yang menonjol di sana, dan di sekitar itulah Pangururan. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang saya muliakan, kita harus merawat keindahan ciptaan Tuhan ini. Danau Toba ini adalah anugrah Tuhan kepada masyarakat Tapanuli secara khusus, dan juga kepada bangsa Indonesia secara umum. Dan kita harus merawat ini. Kita harus pelihara keindahannya, kelestarian alamnya, karena sebagai orang yang beragama, Tuhan juga memberikan mandat kepada kita untuk memelihara, merawat bumi. Yaitu bisa kita lihat dalam Kitab Kejadian 1, Satu Kejadian 1, Ayat 28, disitu disebutkan, setelah Tuhan menciptakan semua alam, ternak, hewan, tumbuh-tumbuhan, Tuhan bersabda kepada manusia, kuasailah, rajai hamumah, dalam bahasa bata disebutkan. Itu adalah mandat budaya, mandat yang diberikan Tuhan untuk menguasai ciptaannya. Dan itu diberikan kepada manusia sebagai makhluk. Ciptaan yang paling mulia untuk mengarajai. Dalam bahasa bata disebut, mengarajai bukan menguasai, tapi memelihara, merawat, majamoton, mangaramoti, jadi-jadian diri bata. Termasuklah keindahan alam, kawasan dan otobos sekitarnya. Kita diberi mandat untuk memelihara majamoton, memelihara. Itu adalah mandat budaya, dan tentu, agar manusia bisa merawat keindahan alam ini, tentu manusia harus menguasai ilmu pengetahuan. Karena dengan itulah manusia dapat memelihara, merawat, melestarikan keindahan alam, ciptaan Tuhan. Dan itu adalah mandat sekaligus tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan kita harus merawat lingkungan, melestarikannya, mencegah berbagai upaya yang bisa merusak kelestarian alam dan lingkungan. flora dan fauna sebagai salah satu kekayaan. Kawasan dan otobos harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, agar keindahan dan otobos ini menjadi lestari, sehingga para pelancong berdatangan ke dan otobos. Dan saya menghimbau kepada semua orang yang bermungkin di kawasan dan otobos untuk mengambil bagian dalam upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan dan otobos. Sebagai orang Batak juga, orang Batak, leluru orang Batak, memiliki kearifan untuk merawat bumi, menjaga kelestarian alam. Itu ada, disebut dalam perumpamaan orang Batak yang matakan, tusangkar maporik, tulubang masa tua. Itu adalah bentuk kearifan orang Batak, karena orang Batak tidak mau membunuh, katakanlah membunuh tikus, mereka mengatakan, hai tikus, jangan kau merusak sawah ini, kau ke lubang sana, di sana ada makananmu, di sana ada ubi, juga kepada burung, mereka tidak membunuh burung. Mereka mengatakan, tusangkar maporik, tulubang masa tua. Danau Toba, itu adalah bentuk upaya-upaya orang Batak merawat kelestarian alam, memelihara kelestarian alam, dan itu perlu kita ikuti, kita lakukan, agar pindahan kawasan Danau Toba dapat tercipta, dan dengan demikian, maksud kita, tujuan kita untuk menjadikan kawasan Danau Toba menjadi daerah tujuan yang sehat, atau super prioritas akan terwujud. Saya Albinersyegian menyampaikan ini dari Sipisur Kabupaten Humbang Hasundutan. Horos Marita Saluna.